Kasus HIV-AIDS sejumlah 638 kasus, 57 diantaranya pada anak-anak tercatat per akhir Oktober tahun 2022. Kasus HIV-AIDS di Kudus berada di posisi pertengahan di wilayah Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Kudus menyebut kasus HIV-AIDS yang terjadi di Kudus tergolong tinggi. Meski demikian, kasus HIV lebih baik diketahui ketimbang tersembunyi, hal ini agar tidak semakin menyebar. Upaya pencegahan kasus HIV-AIDS di Nkes Kudus lakukan sejumlah upaya, diantaranya sosialisasi masif pada masyarakat serta screening VCT AIDS gratis melalui mobile atau puskesmas yang ada di Kudus. Rampanya terkait dengan bagaimana kita melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kudus. Sedangkan untuk rangkaian kegiatan yang lain, kita juga sudah melakukan seperti kegiatan seminar, kemudian kegiatan untuk screening, screening dengan VCT mobile juga. Bisa langsung diketahui? Bisa, bisa dengan VCT mobile. Dan Alhamdulillah, kalau di Kabupaten Kudus ini, semua puskesmas itu sudah bisa melakukan itu dan rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih.